Pemirsa sebuah rumah warga yang diduga menjadi lokasi penimbunan beras raskin di Goa, Sulawesi Selatan digrebek polisi. Dalam pengledahan tersebut, petugas menyita 134 karung berukuran 15 kg. Reserse kriminal Polsek Palangga, Kabupaten Goa ini langsung menggeledah salah satu rumah warga yang diduga digunakan untuk menimbul beras yang ditujukan untuk warga tidak mampu atau yang biasa disebut raskin di Kampung Parang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kemarin. Pengledahan ini dilakukan setelah petugas menerima laporan warga setempat terkait penimbunan ratusan karung beras yang rencananya dibagikan pada warga miskin. Polisi mengamankan 134 karung beras ukuran 15 kg dari 196 karung. Sementara 62 karung beras raskin lainnya kini belum diketahui keberadaannya. Menurut keterangan dari pemilik rumah, lelaki dan sambe, bahwasannya dia menurunkan dari mobil sepanjang 196. Namun setelah dihitung, yang ada sekarang 100. Guna kepentingan penyelidikan, polisi meminta keterangan pemilik rumah. Sementara AN yang diduga pelaku penimbunan beras, kini dalam pengejaran petugas Polsek Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, memberitakan.